Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam sentra bahasa Tema yang akan kita bahas masih tentang ciptaan Allah dengan subtema manusia Dan topik yang akan kita bahas adalah hidup bersih dan sehat Nah untuk topik ini sudah pernah kita bahas ya teman-teman di pekan sebelumnya Kali ini kita akan bahas kembali dan ada sedikit materi tambahan yang akan Ibu Sukma berikan Masih ingat ya pengertian dari perilaku hidup bersih dan sehat Yaitu gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat Sehingga memperoleh kesejahteraan fisik dan psikis yang optimal Ya jadi kalau kita hidup bersih dan sehat tentunya kita akan nyaman ya teman-teman Untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari Nah untuk cara menjaga kebersihan kita sudah bahas di pekan sebelumnya ya Kali ini Ibu Sukma akan bahas tentang cara menjaga kesehatan selama pandemi Karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19 ya teman-teman Di luar sana pasien COVID-19 masih meningkat ya Nah jadi kita harus menjaga kesehatan kita supaya kita tetap terlindungi ya Nah gimana sih cara menjaga kesehatan kita selama pandemi seperti saat ini Nah yang pertama teman-teman pastikan teman-teman makan makanan yang bergizi ya Makan nasi, makan ikan, ayam, atau tahu, tempe, telur ya Nah jangan lupa sediakan juga sayur-sayuran dan juga buah-buahan ya teman-teman Karena sayur dan buah itu penting untuk kita Nah apalagi di dalam kandungan sayur dan buah itu banyak sekali vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita Lalu yang kedua tidur yang cukup ya Jadi kita butuh waktu tidur yang cukup ya teman-teman Supaya sel-sel dalam tubuh kita bisa meregenerasi ya Nah jadinya bisa terus diperbaharui salah-sal tubuh kita dan tahan terhadap berbagai penyakit Ya karena Allah sudah menciptakan malam untuk kita agar kita bisa beristirahat Sedangkan siangnya kita bekerja ya Belajar untuk teman-teman yang masih sekolah Lalu yang ketiga minum air putih Jadi kita harus minum air putih ya teman-teman Sering-sering minum air putih supaya kita terhindar dari dehidrasi ya Kekurangan cairan Lalu yang keempat adalah olahraga Nah teman-teman walaupun kita di rumah kita juga bisa berolahraga ya Ya kita bisa lari-lari kecil di halaman rumah kita Atau kalau misalnya kita mau keluar bisa tapi tetap mematuhi protokol kesehatan Memakai masker ya Menjaga jarak menghindari kerumunan ya Teman-teman boleh main sepeda tapi tetap gunakan masker Dan juga tidak terlalu lama di luar Oke ya teman-teman Nah itu cara menjaga kesehatan selama pandemi Selanjutnya Nah kita juga harus cuci tangan ya teman-teman Sering-sering cuci tangan Nah ini sudah pernah dibahas di pekan sebelumnya Kita harus sering-sering cuci tangan Baik sebelum makan Sesudah makan Dan juga setelah dari kamar mandi ya Setelah kita buang air kecil atau buang air besar Nah tapi ada nih cara mencuci tangan yang benar Bagaimana caranya? Yaitu kita harus mencuci tangan di bawah air yang mengalir Selama kurang lebih 20 detik Nah ada langkah-langkahnya Yang pertama Basuh tangan kita dengan air yang mengalir Setelah itu Cuci dengan sabun Nah gunakan sabun ya teman-teman Kita harus menggosok tangan kita Dengan cara membersihkan Di telapak tangan Di punggung tangan Dan juga di sela-sela jari kita Nah kita tidak bisa melihat ya Di sela-sela jari ini Ada banyak kotorannya Kalau kita tidak bersihkan Nah jadi harus diperhatikan Telapak tangan Punggung tangan Dan sela-sela jari Selain itu Kita juga harus membersihkan Bagian bawah kuku ya teman-teman Teman-teman bisa lihat di gambar ya Nah kita juga harus membersihkan Bagian bawah kuku kita Lalu setelah kita gosok tangan kita Kita basuh lagi dengan air yang mengalir Sampai bersih Sampai hilang busanya Lalu yang terakhir Keringkan tangan kita Dengan tisu Atau lap ya Atau handuk kecil Nah dikeringkan tangan kita Gitu ya teman-teman Cara mencuci tangan yang benar Lalu selanjutnya Nah ini Teman-teman mungkin sering dengar ya Istilah 5M Nah Mencegah penularan Covid-19 Nah kita harus patuhi 5M 5M itu apa aja sih Oh 5M itu yang pertama Memakai masker ya Nah jadi kita harus selalu Memakai masker dimanapun kita berada Lalu yang kedua Mencuci tangan Nah caranya seperti tadi ya Mencuci tangan yang benar Lalu yang ketiga Menjaga jarak Kita harus jaga jarak nih Sama orang lain ya Minimal 1,5 meter ya Teman-teman Lalu yang keempat Menjauhi kerumunan Ya Nah kita harus menjauhi kerumunan Dan yang kelima Membatasi mobilitas Jadi kalau misalnya Tidak ada hal yang penting Sebaiknya kita di rumah saja Itu ya teman-teman 5M Tips mencegah penularan COVID-19 Oke selanjutnya kita masuk ke materi sentra bahasa ya Nah untuk teman-teman kelas 2 Kali ini kita akan bahas tentang Cara menulis awalan Se Ke Dan juga di Nah ya Nah ini ada beberapa awalan Se Ke Dan di Untuk penulisan awalan se Nah ketika kita mau menambahkan awalan se Pada sebuah kata Nah itu harus diperhatiin Gimana sih caranya Nah biasanya ada beberapa kata Yang ketika diberikan awalan Itu akan berubah penulisannya Tapi ada juga yang tetap sama Kita lihat ya Yang pertama ini ada awalan se Awalan se Ditambah Semua vokal dan konsonan Tetap tidak berubah Ya jadi Untuk awalan se Ketika ditambahkan pada suatu kata Kata itu tidak akan berubah Penulisannya Dia akan tetap sama Hanya ditambahkan awalan se Nah Contoh ya Se Ditambah gelas Nah Ketika ada penulisan se Terus kita mau Gabungkan sama kata gelas nih Jadinya apa Oh jadinya Se gelas Nah seperti itu Lalu juga Kata Se ekor ya Ekor Ketika ditambahkan awalan se Jadinya Se ekor Jadi dia tidak ada yang berubah Tetap sama Hanya tambahan Kata se Lalu yang kedua Awalan ke Nah sama Seperti Penulisan awalan se tadi ya Dia tidak ada yang berubah Nah jadi walaupun Katanya itu Diawali dengan huruf vokal Atau konsonan Penulisannya tetap Tidak berubah Keluar Nah dari kata luar Ketika ditambahin Ke Jadinya Keluar Lalu kata coret Ditambahin ke Ke coret Nah itu tidak berubah Kata coretnya Tetap sama Hanya ditambahkan Awalan K Dan E Lalu yang terakhir Awalan di Nah Awalan di juga sama ya Teman-teman penulisannya Semua kata yang diawali Dengan huruf vokal Dan konsonan Penulisannya tetap Tidak ada yang berubah Penulisannya tetap Tidak berubah Ya Contoh kata injak Ketika diberi awalan di Jadinya Di injak Lalu kata genggam Diberi awalan di Jadi Digenggam Lepas Diberi awalan di Jadi Dilepas Nah penulisannya Tetap Tidak ada yang berubah Hanya ditambahkan Awalannya saja Itu ya teman-teman Penulisan Awalan Se Ke Dan di Oke Oke Selanjutnya kita masuk ke tugas Nah teman-teman Tugasnya kali ini adalah Teman-teman silahkan cari Masing-masing lima kata Yang berawalan Se Ke Dan di Ya jadi Ya jadi Masing-masing awalan Teman-teman cari Minimal lima kata Jadi totalnya Semua ada Lima belas kata ya Teman-teman Ya jadi Ya jadi Awalan se Lima Lima kata Yang awalan ke Lima kata Dan yang awalan di Lima kata Teman-teman boleh cari Di buku Atau teman-teman Kalau punya Koran Atau majalah Di rumah Boleh Ya Boleh cari di sana Oke Nanti teman-teman tuliskan Kata yang teman-teman dapatkan tadi Dan teman-teman tentukan Mana kata dasarnya Boleh diberi Tanda Garis bawah Ya Nah seperti itu Lalu yang kedua Teman-teman tulis Minimal delapan kosa kata Yang berkaitan dengan Hidup bersih dan sehat Ya Silahkan Teman-teman Bisa lihat lagi Video materinya Teman-teman bisa lihat Ada kosa kata baru apa Lalu yang terakhir Teman-teman boleh Hias hasil karya teman-teman Sesuai dengan tema Hidup bersih dan sehat Oke Oke Alhamdulillah Ibu rasa cukup Untuk materi hari ini Semoga teman-teman Diberikan kemudahan Untuk menyelesaikan Pekerjaan hari ini Busuk matutup Bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton